Di dalam hidupku Terbuka untuk melihat Dunia yang berbeda Daripada kita bisa melihat Tetapi kita penuh dengan Kedengkian, iri hati Penuh dengan sesuatu ketidakpuasan Dalam menjalani hidup Ya beliau adalah Bapak Ritson Nah Bapak Ritson seorang sosok Sarjana teologi Yang luar biasa dan sebentar lagi Kita akan bergabung bersama beliau Nah mengabdikan Hidupnya untuk kemanusiaan Dan juga memberikan kesempatan Kepada manusia kembali Merasakan kehidupan Dengan keterbatasan Tetapi mempunyai keluar Kesan, kita sambut Bapak Ritson Manyonyo, ya selamat Siap Mbak, apa kabar Selamat siang, suhu Namo Buddhaya Selalu dengan saya Namo Buddhaya Siap suhu Nensiu Namo Buddhaya Apa kabar luar biasa Iya Sehat selalu dan berbahagia Saya terinspirasi Begitu dibilang sama Mak Melikyong Nah yang menarik saya ini Mak Melikyong Mak Melikyong bilang ada Oh dia bilang ini Pak Ritson Luar biasa Tolonglah suhu diajak Bervirasi Kebaikan Biar semua orang pada Bisa melihat dunia Dengan Mata hati Mata hati Mata daging itu Menipu Kadang-kadang Menipu Menipu Mata daging banyak menipu Tapi kalau mata hati Tak bisa tertipu Ya kenalan dulu Dengan Pak Ritson nih Nah kita lihat nih Bapak Pengembala kita nih Luar biasa Sehat selalu Dan hebat Boleh Pak Kenalan dikit Kita disini Audiensnya ini Terdiri dari berbagai agama Pak Kita lagi mencoba Di tengah pandemi ini Kita rangkul Semua kekuatan Kita rangkul Semua teman-teman Dan sahabat Agar kita bisa Melakukan Vibrasi kebaikan Bersama-sama Dari lintas Agama Ya Gitu Pak Jadi disini Ada yang dari Buddha Dari Kristen Katolik Islam Muslim Hindu juga Kadang-kadang suka muncul Nah jadi dari Bali Ya ada disini Ya Gimana Pak Silahkan mengenalkan Diri dulu Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Om Syahtiastu Namu budaya Salam kebajikan Namu budaya Luar biasa Semangat kita Indonesia maju Indonesia maju bersama lawan Corona Ya Ya betul Aman tapi Pak disana ya Silahkan Aman Aman Baik Terima kasih Suhu Atas kesempatan ini Saya sangat Berbahagia Karena Bisa ada di Jaringannya Suhu Untuk Dapat Bersilaturahmi Berkenalan Satu dengan yang lain Karena Sejatinya Saya punya prinsip Lebih baik Banyak teman Ya Untuk kita Bisa Sama-sama Saling Menguatkan Satu dengan yang lain Nama saya Suhu Ritson Banyojo Ya Saya Ritson Banyojo Saya anak ke enam Dari enam bersaudara Kami laki-laki semua Saat ini Usia saya 45 tahun Kemudian Bapak saya Pendeta Bapak saya Pendeta Ibu saya itu Ibu rumah tangga Kemudian Saya Seperti Kelas 3 SD Di Santa Maria Jatinegara Kami tinggal di Pondok Mamu Dorensabit Jakarta Timur Saya ini Suhu Lahir Tidak dalam Keadaan buta Tidak dalam Keadaan buta Jadi Pada tahun Sembilan Sembilan Bulan April Saya kehilangan Penglihatan Yang Terakumulasi Sejak Kecil Karena Penyakit Sarap mata Namanya Glukoma Glukoma Belum ada Obat Belum ada Obatnya Sampai hari ini Jadi Dalam keadaan Begini 3 tahun Saya mengalami Penderitaan Dan Kesusahan Serta Kehilangan Asa Kehilangan Harapan Dan lain Sebagainya Namun Ayah dan Ibu saya Menjadi Mentor Yang luar Biasa Mereka Hadir Di saat Saya senang Di saat Saya susah Di saat Menderita Dan Ini Ucapan Ayah saya Yang tidak bisa Saya lupakan Suhu Dia bilang Ritson Dia bilang Ritson Seandainya Tuhan Memberikan Kesempatan Saya Untuk Hidup Jauh lebih Lama Daripada Kamu Saya akan Merawat Kamu Selama Lama Luar Biasa Luar Biasa Tetapi Dia bilang Kita ini Manusia Yang diatur Oleh Tuhan Dan kita Juga Punya Batas Secara Fisik Oleh karena Itu Kamu Harus Bangkit Jangan Down Dan terus Berkarya Atas Motivasi Yang kuat Itulah Maka Saya Membangun Diri Mempersiapkan Diri Dan Belajar Kehidupan Tentang Orang Muta Di Yogyakarta Untuk Sementara Itu dulu Suhu Lahirnya Di mana Pak Di Sulawesi Saya Saya Anak Kampung Nama Kampung Saya Sawidago Kalau di Google Maps Nanti ada Keluar Sawidago Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Poso Betul Makanya Menjadi Sosok Pemersatu Di Poso Waktu kemarin Ini Bapak Pendamai Daripada Yang Matanya Tadi Itu Yang Membutuhkan Gedamaian Luar biasa Bapak Kita Bapak Toleransi Juga Dari Poso Demikian Anak Keberapa Tadi Dari Enam Bersaudara Yang Kena Glukoma Cuma Bapak Satu Yang Kena Glukoma Cuma Saya Cuma Saya Sendiri Itu Gejalanya Apa Pak Waktu Pertama Kali Merasakan Itu Sarap Mata Kedutan Semenjak Kelahiran Saya Sudah Berbeda Sendiri Daripada Lima Saudara Saya Laki-laki Perbedaannya Dimana Yang Pertama Perbedaannya Itu Di Mola Mata Mola Mata Saya Jauh Lebih Besar Daripada Lima Saudara Saya Waktu Lahir Tapi Karena Kami Di Kampung Suhu Peralatan Medis Tidak Ada Termata Pengetahuan Akhirnya Orang tua Menganggap Itu Biasa Saja Begitu Biasa Saja Sehingga Tidak Pernah Dibawa Ke Dokter Mata Sampai Sempet Kuliah Semester Berapa Jadi Gejala Gejala Sejak SD Belum ada Gejala Yang Menonjol Dari Sisi Penglihatan Kecuali Gejala Pembesaran Mola Mata SMA Baru ada Gejala Penglihatan Suhu Jadi Kalau Di SMA Itu Saya Kalau Melihat Cahaya Lampu Mobil Yang Berlawanan Arah Itu Di Cahaya Lampu Mobil Itu Pasti Muncul Pelagi Mudar Ya Pelagi Wah Berarti Itu Dikatakan Ada pelangi Di matamu Sudah Dia Itu Sudah Dia Jadi Sebelum Kita Melihat Hal Yang Lain Kita Diberikan Dulu Keindahan Rupa Pelangi Baru Kemudian Kita Bisa Melihat Surgawi Dengan Mata Hati So Keren Orang Melihat Surga Hatinya Selalu Terbuka Dan Dia Akan Melihat Keindahan Yang Tidak Bisa Kita Lihat Karena Mata Ini Tadi Dibilang Enggak Puasnya Banyak Pak Yang Sudah Cantik Pun Masih Mau Cari Yang Lebih Cantik Ya Pak Kita Santai Aya Kita Talking Talking Santai Jadi Pak Luar Biasa Memang Anugerah Mata Itu Adalah Untuk Melihat Tetapi Kadang Mata Ini Bisa Jadi Mata Duitan Mata Ijo Mata Teranjang Bisa Bisa Jadi Harus Dijaga Ini Mata Ini Dengan Baik Baiknya Nah Lalu Kemudian Dari Jogja Tadi Terapi Di Jogja Ya Di Jogja Di Jogja Ya Akhirnya Setelah Saya Ke Jakarta Tahun 95 Untuk Studi Di Sekolah Tinggi Teologi Dan Setelah Selesai Praktek Di Kerawang 98 Waktu itu Kerusuhan Bulan Mei Maka Saya Pulang Dan Pulang Praktek Itu Masuk Kampus Lagi Saya Udah Nggak Bisa Baca Tulisan Suhu Di Whiteboard Akhirnya Saya Berobat Ke Rumah Sakit PG Cik Ini Profesor Mandang Bilang Saudara Rinson Bersiap-siaplah Bahwa Saudara Akan Menjadi Seorang Tuna Netra Untuk Itu Segeralah Mencari Lembaga Supaya Anda Banyak Pengetahuan Tentang Tuna Netra Ya Jadi Mendapatkan Informasi Dari Profesor Itu Saya Primani Suhu Kalau Dibilang Saudara Rinson Saudara Akan Dapat Mobil Mewah Kok Pasti Gembira Banget Suhu Ya Tapi Waktu Saya Dikatakan Saya Akan Menjadi Orang Buta Itu Pernyataan Yang Paling Tidak Menyenangkan Seumur Hidup Saya Yang Pernah Saya Dengar Betul Betul Sama Saya Dengarnya Begitu Pak Apalagi Bapak Yang Alamin Ya Akhirnya Akhirnya Saya Sempat pulang Kampung Dulu Suhu Tahun 1999 Saya pulang Kampung Dulu Kemudian Tahun 2000 Baru Saya Kembali Ke Salat 3 Saya Tinggal Di Pantia Suhan Di Mawen Oh Di Mawen Tidak Jauh Dari Terminal Mawen Di Sana Saya Tinggal Kurang Lebih Satu Tahun Disitulah Saya Salah Satunya Belajar Ilmu Kehidupan Ini Saya Menjadi Anak Asuh Disitu Kemudian Dalam Keadaan Muta Saya Banyak Dibantu Anak-anak Panti Anak Nayati Akhirnya Saya Merasa Bahwa Saya Tidak Sendiri Kemudian Setelah Dari Panti Saya Pindah Ke Yogyak Saya Belajar Di Mardi Vuto Yayasan Mardi Vuto Itu Di Belakang Rumah Sakit Dokter Yap Belajar Berjalan Berkomunikasi Terutama Sesama Tudah Netra Jadi Disitu Maru Mulai Dari Nol Untuk Belajar Melihat Tanpa Melihat Mulai Belajar Melihat 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 Dengan Penciuman Melihat Dengan Pendengaran Melihat Dengan Perabahan Disitu Mulainya Jadi Bukan Dari Lahir Kita Tidak Ada Penglihatan Tapi Sudah Melihat Semuanya Sudah Puas Matanya Sudah Melihat Semuanya Tiba-tiba Breakout Saat Breakout Kalau Di Meditasi Blackout Itu Pencerahan Loh Pak Kalau Di Meditasi Sampai Blackout Pencerahan Kalau Bapak Sudah Di Luar Pencerahan Jadi 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 Ketika Kita Dikasih Blackout Indrah Kita Yang lain Aktif Berarti Begitu Pak Atau Diaktifkan Sebenarnya Bagaimana Persis Kita Paksa Untuk Aktif Itu Yang Kami Ya Itu Yang Kami Rasakan Sebagai Blind For Children Yang Anak-anak Yang Matanya Ditutup Tapi Dia Bisa Mencium Warna Dia Bisa Tahu Angka Dia Bisa Baca Blind For Children Jadi Pernah Kita Undang Juga Nah Ini Juga Luar Biasa Namanya Britney Anaknya Freddy Radio Cekrawala Mungkin Nanti Bapak Bisa Diundang Juga Ke Cekrawala Oh Kawan Saya Oh Kawan Juga Luar Biasa Dunia Memang Sempit Apalagi Badan Makin Sempit Dunia Ini Nah Itu Anaknya Dia Anaknya Dia Ditutup Matanya Dengan Peciuman Katanya Warna Kuning Itu Warna Pisang Warna Merah Itu Cok Beri Gimana Cara Mencium Warna Pak Nanti Kofredi Bisa Datang Ke Pantiel Savan Lati Anak-anak Tuna Netra Belajar Mencium Iya Bisa Itu Nanti Nah Terus Pak Kita Sekarang Kan Vibrasi Kebaikan Jadi Kita Mau Tahu Pelajaran Waktu Saya Dengar Di Youtube Yang Di Gereja Di Bandengan Seru Banget Pak Ceritanya Luar Biasa Mungkin Di sini Belum Nonton Pak Ceritanya Sedikit Pak Pengalaman Yang Seru Seru Itu Pak Buat Pemirsa Yang Kita Disini Di Instagram Instagram Live Jadi Setelah Saya menjadi Tuna Netra Itu Secara Secara Bersamaan Seperti Suhu Bilang Tadi Black Out Begitu Secara Bersamaan Kita Menemukan Sisi Sisi Yang Selama Ini Kita Tidak Pikirkan Tetapi Itu Menjadi Potensi Dan Kemampuan Yang Tuhan Beri Kepada Kita Ya Ya Misalnya Selama Menjadi Tuhan Tidak Banyak Sisi Tetapi Sebenarnya Bisa Melihat Ya Bagaimana Cara Tuna Netra Bisa Melihat Yaitu Dengan Perabahan Suhu Jadi Sampai Hari Ini Saya Belum Pernah Motor Mobil Bahkan Bisa Bisa Bedain Pilih Sendok Bisa Sandok Yang Dijemur Banyak Yang Mana Punya Jadi Melihat Dengan Perabahan Suhu Ya Jadi Merama-rama Kita ada Gangguan Signyal Pak Ada Gangguan Signyal Sedikit Tadi Sempat Tidak Kedengeran Sekarang Signyal Kurang Itu Bagus Oke Jadi Potensi Ya Potensi Melihat Secara Ya Jadi Kita Dapat Mengetahui Apa Saja Yang Ada Di Sekeliling Kita Melalui Perabahan Itu Yang Kedua Melihat Dengan Pendengaran Ya Saya Sudah Sering Berjumpa Dengan Mbak Melik Young Jadi Kalau Satu Saat Berjumpa Satu Saat Berjumpa Tanpa Memberitahu Beliau Ada Tapi Kalau Beliau Bicara Saya Pasti Kenal Itu Pasti Mbak Melik Young Amas Sudah Sudah Mulai Kenal Suaranya Ya Pak Kenalan Dulu Suara Saya Sudah Mulai Merekam Saya Sedang Merekam Saya Sedang Merekam Sedang Merekam Saya Kenal Pak Jadi Saya Melihat Melalui Pendengaran Dan Perabaan Melihat Melalui Deteksi Suara Pendengaran Yang Ketiga Melihat Melalui Penciuman Nah Itu Ya Penciuman Artinya Kalau Kita Jalan Di Lorong Lorong Kita Tahu Ada Got Apa Tidak Suhu Karena Kita Bisa Mendetek Disitu Ada Bau Got Tapi Bagi Orang Orang Yang Fungsi Penglihatannya Atau Indranya Normal Itu Tidak Kepikiran Su Betul Tidak Kepikiran Ya Saya Saya Misalnya Berdiri Di Lorong Di Pantiasuan Kambini Kemudian Ada Yang Lewat Saya Pasti Tahu Dia Siapa Karena Hari-hari Saya Berjauh Dengan Dia Bau Badannya Aromanya Parfum Dan Lain Lain Saya Bisa Tahu Oh Eh Kamu Kemana Begitu Jadi Kadang-kadang Mereka Heran Kok Bapak Tahu Saya Tahu Kamu Pakai Parfum Itu Ya Itu Jadi Tuna Netra Melihat Dengan Pendengaran Dengan Perabaan Dan Dengan Penciuman Kalau Mata Mata Sendiri Pak Satu Hal Lagi Sehid Satu Mal Lagi Ya Kalau 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 Cahaya Kan Tuna Netra Itu Ada Yang Low Vision Ada Yang Totally Blind Ya Kalau Yang Totally Blind Untuk Mengenal Cahaya Itu Dari Deteksi Gerti Oh Ada Ada Lampu Ada Cahaya Lampu Ya Kira Kira Begitu Ya Tadi Sempat Feris Pak Sempat Hilang Pinyal Nah Kita Boleh Ulang Lagi Sedikit Kalau Yang Matanya Total Buta Cahaya Itu Dia Tidak Bisa Lihat Sama Sekali Ya Pak Perubahan Cahaya Sedikit Pun Gak Bisa Ya Sepertinya Gangguan Lagi Ini Aduh Ternyata Sudah Bagus Suhu Sekarang Bagus Ya Sekarang Saya Saya Ganti Dari Wifi Ke Data Sekarang Gak Apa-apa Ya Semoga Ya Terima kasih Ya Jadi Mendeteksi Cahaya Secara Alam Ya Dan Berdasarkan Pengalaman Individu Masing-masing Tidak Sama Dia Dia Pasti Memiliki Caranya Sendiri Caranya Sendiri Mudah-mudahan Satu saat Saya akan Menulisnya Dalam Buku Nah Kemudian Yang kita Syukuri Suhu Dalam keadaan Tidak Blihat Begini Adalah Minimal Kita Sudah Terhindar Dari Tiga Dosa Suhu Ya Dosa Pertama Dosa Menyontek Dosa Menyontek Jadi Gak Bisa Menyontek Lagi Makanya Bagus Hebat Dosa Kedua Gak Gak Bisa Suhu Sudah Tau A Sama Yang Ketiga Mata Keraja Itu Matanya Terjaga Luar Biasa Nah Jadi Kalau Di Muslim Kita Yang Paling Apa Pak Silahkan Dan Yang Paling Mengembirakan Adalah Sejak Saya Buta Sudah Hampir 20 Tahun Ini Saya Sangat Bersyukur Karena Ternyata Orang Buta Itu Tidak Akan Pernah Bisa Lagi Melihat Setan Suhu Ah Itu Tersyukur Justru Pak Orang Yang Tidak Buta Itu Banyak Ngelihat Setan Karena Dalam Dirinya Lalu Ketika Sudah Buta Bersih Clear Clear Up Tidak Ada Lagi Hantu Di Dalam Hati Ini Kata Gusdur Kata Gusdur Jadinya Kalau Di Muslim Kita Punya Gusdur Kalau Di Kristus Kita Punya Bapak Bapak Pak Ritson Kan Gue curi lah Dari Dari Wartawan Loh Pak Dia Dari Bisa Lihat Banyak Baca Buku Banyak Tiba-tiba Sama Sampai Jadi Presiden Jadi Mungkin Nanti Suatu Saat Pak Ritson Juga Bisa 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 Presiden Minimal Presiden Taksi Gitu Ya Udah Masih ada gak Ya Seru Ini Pemirsa Pada kemana Ini Tungben 21 orang Tapi Biasanya Nanti Setelah Ditayang Ulang Lagi Mungkin Kan Hari Ini Hari Biasa Kerja Jadi Nanti Malam Pada Lihat Lagi Viewer Biasanya Biasa 400 Kalau Pagi-pagi Ini Masih Pada Kerja Aktifitas Jadi Gak Apa-apa Rekaman Ini Akan Abadi Sepanjang Hati Kita Selalu Bahagia Terus Ada Satu Pertanyaan Pasti Namanya Orang Itu Ada Down Dari Dia Normal Tiba-tiba Dikatakan Dia Kena Cacat Pasti Down Kecuali Dia Sejak Lahir Mentalnya Pasti Tidak Sama Perubahan Yang Drastis Itu Ketika Kita Pastikan Komplen Ini Tuhan Tidak Adil Tuhan Jahat Sama Saya Tuhan Kejam Banyak Film-film Kayak Gitu Kan Pak Gimana Sampai Bapak Pernah Bila Mau Bunuh Diri Juga Di Situ Saat Itu Dimana Titik Tua Bisa Merubah Hidup Dan Jadi Semua manusia Pasti Punya Pengalaman Sejenis Itu Sekalipun Berbeda-beda Situasinya Jadi Saya Jadi Pada Satu saat Di kampung Waktu itu Tahun 1999 Saya Merasa Hidup ini Tambah arti Tambah harga Karena Yang tadinya Saya Mobile Kemana-mana Sendiri Semua Dilakukan Tiba-tiba Harus Terkurung Dalam Kamar Kalau Pagi Diantarin Sarapan Siang Diantarin Makan Malam Diantarin Makan Jadi Saya Ngerasa Hidup ini Sudah Kayak Maaf Ya Suhu Seperti Binata Jadi Apalah Artinya Bagaimana Kalau Orang Tuan Saya Meninggal Siapa Yang Bantu Saya Siapa Yang Tolong Saya Bagaimana Kalau Sudara-sudara Saya Lima Itu Mereka Tidak Mau Tolong Saya Siapa Saya Gitu Jadi Dalam Perasaan Waktu Itu Mumpung Orang Tua Masih Ada Maka Saya Harus Mati Dulu Daripada Mereka Ya Maka Pada Waktu Itu Sore-sore Saya Ambil Botol Serangga Gitu Botol Obat Anti Serangga Begitu Saya Buka Saya Buka Saya Buka Saya Buka Kemudian Tuang Di gelas Dan Setengah Saya Minum Suhu Ya Saya Minum Ya Rasa-rasanya Ingin Supaya Mengakhiri Hidup ini Supaya Mengakhiri Penderitaan Orang tua Mengakhiri Penderitaan Saya Dan Saya Takut Terhadap Masa depan Ya Padahal Kalau Misalnya Itu Kejadian Itu Justru Laut Lebih Menderita Mereka Iya Kan Aduh Iya Bisa Bayangkan Saya telah Minum Tunggu 10 Menit 15 Menit Setengah Jam Satu Jam Kok Kagak Beraksi Tiba-tiba Datang orang Di dapur Dia tanya Kamu Ngapain Saya tanya Ini Apa Ini Oh Dia bilang Itu Minuman Rasa Strawberry Gak Beraksi Benar Tuhan Mengubah Kalau Anggur Air Bisa Menjadi Anggur Ini Baik Bisa Menjadi Air Putih Air Jadi Anggur Jangan Sebut Berek Abis Udah Melekat Gara-gara Banyak Iklan Kayak Air Kan Kita Nyebutnya Aqua Padahal Air Gelas Udah Branding Jadinya Itu Dirubah Ya Pak Benar Pak Efek Dalam Dirimu Entah Dirubah Entah Tidak Iya Jadi Entah Entah Tidak Saya Tidak Mengerti Akhirnya Disitulah Disitulah Suara Hati Itu Suara Hati Itu Sangat Jernih Di dalam Suara Hati Saya Sangat Jernih Bahwa Suara Itu Ritson Ayo Bangkit Bahwa Aku Akan Memakai Hidup Tidak Tidak Benar Pak Luar Biasa Berarti Air Jadi Anggur Itu Benar Kejadian Dan Kita Bisa Lihat Racun Serangga Berubah Menjadi Air Dan Bisa Digunakan Hidupmu Untuk Kemuliaan Kita Tommy Wong Disini Pak Tommy Wong Mentor Saya Pak Tommy Wong Ini Tumimba Lahirnya Dari Tiger Wong Pak Dia Juga Luar Biasa Master Kita Dia Juga Memberikan Inspirasi Kehidupan Yang Luar Biasa Dari Bagaimana Orang Supaya Bangkit Nah Ini Kata Tommy Suara Hatinya Jernih Nah Begitu Pak Suara Hatinya Jernih Lanjut Jadi Dari Suara Hati Itulah Bahwa Tapi Itu Cuma Lewat Begitu Aja Karena Ada Proses Yang Panjang Tetapi Saya Baru Fahami Sekarang Bahwa Apapun Agama Dan Keyakinan Kita Masing-masing Tentu Kita Punya Hati Nurani Dan Di Dalam Hati Nurani Itulah Sang Ilahi Itu Berbicara Dalam Diri Kita Masing-masing Dan Proses Itu Panjang Proses Itu Panjang Sehingga Saya Baru Menyadari Sekarang Bahwa Kalau Tuhan Yang Mahaya Esa Itu Mau Memanggil Hidup Kita Mau Memanggil Kita Itu Ada Satu Proses Tahap Hidup Yang Harus Dilewatin Kemudian Yang Kedua Bahwa Dia Tidak Akan Pernah Membiarkan Kita Menjadi Yatim Piatu Dalam Pengertian Lain Betul Itu Itu Keren Keren Buat Suhu Dan Saya Baru Menyadari Sekarang Ternyata Ucapan Dalam Hati Waktu Itu Digudang Di Kampung Ternyata Ini Prosesnya Ini Prosesnya Menjadi Cahaya Buat Yang Lain Menyinari Untuk Sesama Jadi Seperti Ada Kita Saya Mau Makan Telur Telur Yang Masih Bulat Itu Harus Diproses Di Pecahkan Digoreng Baru Disajikan Di Meja Makan Baru Dia Makan Oh Ternyata Begitu Luar Biasa Luar Biasa Betul Betul Makanya Kita Jangan Pernah Menyenyikan Hidup Kemarin Saya Ada Interview Dengan Ko JT Junianto Tunggal Dia Juga Udah Empat Kali Dengan Berbagai Cara Selalu Digagalkan Karena Ternyata Itu Dipakai Dirinya Untuk Yang Lebih Daripada Itu Udah Mau Bunuh Diri Kok Masih Gagal Itu Malu Malu Mau Ternyata Gagal Lagi Gagal Lagi Error Udah Kamu Berguna Saja Hidupmu Jangan Pernah Menyenyikan Hidup Walaupun Kita Tidak Dapat Melihat Tapi Hati Kita Itu Bisa Digunakan Untuk Yang Lain Nah Terus Soal Ini Yang Menarik Tentang Mantan Ini Pacar Terus Kemudian Seru Ini Luar Biasa Tolong Dikeritakan Jadi Sebelum Saya Menjadi Tuna Letra Waktu Kuliah Saya Berkenalan Dengan Seorang Perempuan Namanya Kristina Simpa Kemudian Waktu Itu Dia Mengalami Satu Hal Kejadian Yang Rumit Dalam Hidupnya Kemudian Saya Hadir Menjadi Konselor Mentornya Akhirnya Dari Konselor Mentor Kami Pacaran Kira-kira Begitulah Nah Setelah Kami Pacaran Dan Setelah Saya Menjadi Buta Maka Kami Terpisah Terpisah Jadi Ada Satu Satu Fase Dalam Hidup Saya Benar-benar Ada Dalam Kekosongan Dan Kekeringan Yang Luar Biasa Sudah Kehilangan Mata Penglihatan Kehilangan Mata Pencarian Kehilangan Impian Untuk Menjadi Sarjana Kehilangan Sahabat Sahabat Semua Teman-teman Yang dulu Senasib Sekol Seperjuangan Tidak ada Yang datang Membela Mendempingi Kehilangan Juga Keluarga Tidak semua Keluarga Yang support Mereka Biasa-biasa Saja Dan Yang Paling Tragis Adalah Kehilangan Sang Pacar Waduh Ini Kalo Di Pilem Nanti Mau Dipilmin Atau Kotomi Kemarin Kotomi Udah Bahas Film Korea Drama Korea Tentang Yang Itu Pak Yang Cowok Ceweknya Buta Terus Tiba-tiba Yang cowoknya Karena Cinta Mengorbankan Dua bola Masanya Itu Buat Sang Cewek Tetapi Setelah Ceweknya Bisa Melihat Dan Dia Lihat Pacarnya Buta Manusia Manusia Giri Padahal Pacar Yang Memberikan Kelihatan Kepada Dia Makanya Kotomi Bila Kenapa Enggak Satu-satu Kamu Berikan Satu Aja Jadi Ceweknya Punya Satu Itu Cinta Itu Buta Pak Cinta Itu Buta Tapi Luar biasa Si mantan Gimana Bisa Ceritanya Bisa Singkat cerita Singkat cerita Setelah saya Kembali ke Jakarta Kuliah lagi Dari Dari Jarak Jauh Ternyata Dia Memperhatikan Saya Dia Memperhatikan Saya Cinta Kupadamun Takkan Berubah Walau Di Selan Waktu Tentu Kalau saya Tidak Tidak Bisa Memperhatikan Dia Karena Saya Tidak Tau Dia Ada Di Bada Kan Begitu Saya Kuliah Dalam Keadaan Buta Kuliah Kemudian Dia Memperhatikan Terus Dan Ada Satu Fase Dimana Ada Juga Beberapa Perempuan Yang Berkenalan Dekat Dengan Saya Dan lain Sebagainya Kemudian Dia Datang Di kos-kosan Saya Di Otista Jakarta Timur Dan Waktu Pintu Kamar Kos Diketuk Saya Mendengar Ada Orang Dua Atau Tiga Datang Kemudian Saya Membuka Kemudian Dia Bila Kak Ison Wah Itu 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 Malaikat Dari Langit Bidadari Tak Bersayap Itu 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 Jantung Yang Tadinya Cuma Duk 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 Jadi Iramanya Beda Iramanya Beda Dari Kepala Sampai Kaki Itu Panas Karena Darah Menggalir Kencang Darah Menggalir Kencang Saya Bilang Suara Ini Yang Hampir Empat Tahun Saya Tidak Dengar Dan Ada Di Dalam Hati Ingin Memeluk Tapi Susah Karena Belum Murim Jadi Bagaimana Padahal Lagi Kemarin Dari Peluk Gara Gara Kata Putus Jadi Gak Murim Sampai Berkaca Kaca Aku Takut Takut Juga Kalau Saya Beluk Dia Beluk Kan Saya Peluk Yang Lain Keren Lagunya Iya Dalam Pertemuan Yang Dalam Pertemuan Yang Singkat Itu Suhu Saya Sebagai Laki Laki Tiba Tiba Berubah Gengsinya Tiba Tiba Muncul Egonya Muncul Benar Oh Iya Saya Bila Waktu Dulu Saya Mengalami Kebutaan Kau Dimana Dalam Hati Dalam Hati Untung Dalam Hati Dalam Hati Dalam Belum Terucap Dalam Hati Wajar Wajar Waktu Dulu Saya Menderita Yang Semestinya Kau Disamping Tapi Kamu Kagak Ada Dimana Kau Akhirnya Tiba-tiba Saya Langsung Berkata Keluar Dan Tinggalkan Saya Disini Wah Tapi Dalam Hati Su Ya Tuhan Jangan Biarkan Dia Tergi Aduh Gengsi Tuh Gengsi Kata orang Makan Gengsi Aduh Nanti Kalau Datang Lagi Bagaimana Itu Waduh Itu Tragedi Besar Buat Saya Luar Biasa Lanjut Menarik Suara Tapi Yang Namanya Cinta Sejati Dia Mampu Memaafkan Mengampuni Menerima Secara Utuh Dan Kemudian Dia ingin Memperbaiki Itu Cinta Sejati Untuk Membawa Kebaikan Dia Tidak Beranjak Kemudian Akhirnya Dia Minta Maaf Dalam Keadaan Begitu Akhirnya Saya Membuka Diri Untuk Ngobrol Klarifikasi Konfirmasi Dan Dia Menyampaikan Berbagai macam Alasannya Dan Keliatannya Masuk akal Dan Akhirnya Akhirnya Ya Waduh Saya Bilang ya Tuhan Terima kasih Engkau Tidak Membiarkan Kakinya Melangkap Pulang Ya Aduh Ya Cinta Lama Itu Akhirnya Bersemi Kembali Bersemi Kembali CLBK CLBK CELEBOK 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 Luar biasa Ini mah Sinetron aja Nggak ada yang Mau bikin ending Begini Luar biasa Dikirim Tuhan Untuk Menemani Kamu Itulah Cinta Sejati Jadi Kalau Pohon Yang paling Kuat Namanya Pohon Jati Kalau Cinta Yang paling Hebat Cinta Sejati Kalau Diri Kita Yang paling Luar biasa Adalah Diri Sejati Asal Jangan Makan Hati Nanti Jadi Sikit Hati 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 Dengan Hati Jangan Main Hati Dan Belajar Sama Bapak Aku Ngintip Ngintip Banyak Belajar Bahagia Rasanya Ini Bener Aku Jadi Manusia Manusia Memang Kita Gak Pernah Bersyukur Di saat Kita Tersimpa Musibah Sebetulnya Itu adalah Orang bilang Cobaan Tuhan Mengatakan Tuhan Mencobamu Kuat Enggak Sampai Batas Mana Kamu Coba Nah Saat Kita Bisa Melewati Ujian Ya Kita Hujan Aja Udah Lewat Ujian Udah Lupa Kan Kita Udah Naik Kelas Kita Udah Kuliah Nah Padahal Waktu Hujan Itu Setengah Mati Oh Pada Penasaran Gimana Jadi Ising Ending 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 Nih Kita Udah Nggak Mikir Pemirsa Penasaran Ya Singkat Cerita Bahwa Kami Kembali Menjalin Komunikasi Intens Bertemu Dia Support Saya Kuliah Kemudian Selesai Kuliah Sambil Kuliah Saya Kerja Di LDD Lembaga Dari Dharma Di Komplek Gerija Katedral Kemudian Usia Saya Makin Dewasa Makin Lebih Matang Makin Percaya Diri Makin Menerima Diri Tujuan Makin Lebih Terarah Maka Di Tahun 2003 Kemudian Saya Bilang Ke Dia Kita Menikah Begitu Dia bilang Akhirnya Dia Dia sendiri Tidak Punya Keraguan Sedikitpun Karena Dia Tahu Betul Saya Pekerja Keras Yang Menjadi Tantangan Terbesar Adalah Pihak Keluarga Ya Ini Juga Salah Ini Lanjut Saya Bilang Ayo Kamu Harus Sampaikan Kepada Orang Tua Dan Keluargamu Kita Akan Menikah Kemudian Dia Menghubungi Orang Tua Dan Keluarganya Di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara Dia Menyampaikan Saya Akan Menikah Mamanya Tanya Kamu Mau Menikah Dengan Siapa Laki Laki Atau Bukan Dibilang Ini Laki 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 Atau Bukan Siapa Dia Dia Adalah Kakak Kelas Saya Dulu Di Kampus Kemudian Bagaimana Orangnya Dia Orang Posoh Kemudian Apa Dan Sebagainya Akhirnya Sampai Satu Titik Bahwa Calon Bertua Tahu Bahwa Saya Tuna Letra Pada Titik Itulah Kemudian Saya Mengalami Batu Ujian Yang Ber Kesikian Kalinya Orang Tua Bertua Itu Praktis Tidak Setuju Tidak Setuju Karena Mereka Sulit Mereka Sulit Membayangkan Kepala rumah tangga Dala seorang Tuna Letra Yang akan Berjuang Hidup Di Kota Jakarta Itu Satu Yang Kedua Mereka Sulit Menerima Mereka Sulit Menerima Secara Sosial Secara Sosial Dalam Kekeramatan Dan Keluarga Mereka Disana Bahwa Mereka Akan Punya Mantu Yang Cacat Atau Yang Tuna Letra Jadi Dua Hal Ini Yang Dua Hal Ini Yang Mengganggu Segali Cara Berpikir Keluarga Istri Di Di Kampung Akhirnya Kami Saya Bilang Kita Jalani Dulu Sambil Menjelaskan Sambil Meyakinkan Kemudian Kami Berjalan 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 2006 Saya Bilang Kalau Begini Terus Itu Tidak Mungkin Kita Jalani Karena Kita Butuh Kepastian Hidup Kedepan Nah Berdasarkan Dengan Itu Maka Saya Bilang Begini Mari Kita Menikah Disetujui Tidak Disetujui Oleh Orang Tuamu Tetapi Undang Undang Perkawinan Yang Penting Sudah 18 Tahun Dan Dewasa Maka Kalau Kita Ambil Keputusan Kita Sah Kita Sah Jadi Sekarang Kamu Pilih Kamu Tetap Akan Ikut Apa Yang Diinginkan Orang Tua Atau Ikut Menikah Dengan Saya Kalau Ikut Pilihan Orang Tua Saya Pilih Yang Lain Kan Begitu Suhu Akhirnya Pilih Pilihan Ganda Kamu Pilih Orang Tua Dan Keluarga Atau Pilih Saya Dan Kemudian Kita Menikah Itu Rumit Itu Rumit Suhu Ketika Saya Memberi Pernyataan Itu Kemudian Kami Tidak Bicara Beberapa Waktu Karena Saling Kontemplasi Merenung Mana Yang Terbaik Akhirnya Dia Mengambil Keputusan Kita Menikah Sekalipun Tidak Ada Persetujuan Daripada Orang Tua Ini Bukan Pelajaran Untuk Pemirsa Suhu Tapi Ini Pengalaman Pribani Saya Tapi Saya Rasa Itu Tidak Lari Itu Tidak Kawin Lari Karena Kawin Di Tempat Kalau Kawin Lari Dari Rumah Orang Tua Dibawa Kabur Tapi Kami Tetap Memberitahu Bahwa Kami Akan Menikah Sekalipun Tidak Disetujui Ada Kakaknya Satu Di Jakarta Kakak Sumpunya Juga Ada Kami Beritahu Dan Kemudian Kami Pulang Menikah Di Kampung Saya Dan Kami Menikah Setelah Menikah Kami Kami Kembali Ke Jakarta Kami Bekerja Melayani Dan 2012 Kami Diberi Keterunan Nama Jakarlo Kemudian 2013 Kemudian Kami Pulang Di Kampung Istri Jadi Kami Memberanikan Pulang Di Kampung Istri Untuk Mengunjungi Mertua Saya Bilang Apapun Yang Apapun Yang Akan Kita Hadapi Yang Terjadi Di Kampung Nanti Kita Pulang Karena Kita Harus Hormat Sama Orang Tua Luar Biasa Anak Berbakti Apapun Yang Terjadi Kedari Waktu Prabang Garibirang Kita Sudah Landing Jantung Bawang Sudah Mulai Tidak Beraturan Jangan Jangan Bertuah Bawa Besi Mau Pukul Saya Saya Lari Kemana Parang Itu Panjang Oh Parang Orang Toranya Keluar Pedang Orang Toranya Belum Pernah Lihat Panjang Panjang Iya Itu Kemudian Kami Turun Dari Pesawat Masuk Di Gedung Di Bandara Kemudian Kami Keluari Parkiran Dan Tiba Tiba Ada Yang Peluk Saya Su Saya Kan Tidak Tahu Siapa Iya Belum Ada Baunya Pula Belum Ada Kaget Pas Ini Kaget Saya Bilang Siapa Ini Siapa Ini Bayang Bayangan Saya Kan Parang Tombak Kali Boleh Ikat Tarung Pelam Masuk Kepedalaman Sombie 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 Keluar Kemudian Kemudian Pipi saya Dicium Kiri Kanan Dan Kemudian Ada Suara Perempuan Aku Mertua Ada Suara Perempuan Ini Sinetron Keren Jangan Sinetron Yang Cemen Sinetron Yang Bermutu Membangun Jiwa Aku Mertuamu Nak Masukau Tak Kenal Dicium Pula Aduh Anaknya Cemburu Dan Yang Dipeluk Duluan Saya Suhu Iya Luar biasa Kemudian Suara Suara Itu Suara Itu Sayup Terdengar Lembut Tapi Penuh Cinta Saya Dapat Merasakannya Dia Dia bilang Apa Kabar Ya Apa Kabar Ritson Saya Mamanya Silva Wah Saya Langsung Peluk Kerat Saya Menangis Saya Bila Ma Saya Baik Baik Apa Puji Tuhan Kita Bisa Berjumpa Langsung Saya Bila Maafkan Saya Saya Sudah Culik Anaknya Mama Setelah Itu Ada Pernyataan Yang Saya Tidak Pernah Lupa Sampai Hari Ini Dia Bilang Saya Bangga Sama Kamu Ritson Ya Anakku Karena Diluar Daripada Apa Yang Saya Pikirkan Bahwa Setelah Kalian Menikah Ternyata Dulu Silva Dari Kampung Pergi Ke Jakarta Kuliah Badannya Kurus Tapi Sekarang Dia Pulang Gendut Sama Kayak Saya Mak 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 Itu Berarti Panggilnya Suhu Doraemon Karena Gemuk Doraemon Subur Mak Aman Sentosa Sejahtera Bahagia Ya Ya itu Ibu Silva kita Kayak Begitulah Bahagia Terus Apa Lagi Pak Akhirnya Dia Ternyata Tidak Hidup Menderita Dia Hidup Melayak Sebagaimana Keluarga Lainnya Dan Kami Sungguh Bersuka Cita Dan Bersamaan Dengan Itu Kami Menerima Engkau Dengan Penuh Keikhlasan Sebagai Bukan Lagi Mantu Tapi Anak Kami Luar Biasa Luar Biasa Hadiah Terindah Dari Surga Luar Biasa Aduh Saya Jadi Pengen Bukan Pengen Kawin Biksu Tidak Boleh Pengen Bahagia Maksudnya Gak Boleh Kawin Biksu Gak Boleh Sedih Kata Gus Apa Bedanya Kiai Sama Biksu Kiai Boleh Empat Biksu Liatin Aja Sama Sama Kaya Robo Iya Kaya Robo Iya Aduh Luar Biasa Pak Kayaknya Ini Pemirsa Kita Makin Banyak Makin Siang Sekarang Udah 30 Dan Dalam Keadaan Bahagia Semua Ketawa Tawa Semua Tadi Pak Mereka Wak 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 Gitu Semua Ngikut Kita Ketawa Karena Kebahagiaan Itu Adalah Pancaran Vibrasi Kalau Satu Sesi Kayaknya Karena Di Instagram Itu Cuma Boleh Satu Jam Saya Kalau Koto Miwong Dia Bisa Babla Bisa Lewat Dari Satu Jam Kalau Saya Karena Newbie Baru Pemula Mengikuti Kejak Beliau Jadi Satu Jam Satu Jam Satu Jam Saja Kalau Makan Laper Kalau Lagi Laper Makan Sedikit Harus Nampak Biar Kenyang Tapi Kalau Kekenyangan Harus Dikurangi Nah Lebih Baik Kita Tanya Pemirsa Apakah Mau Bersedia Dilanjutkan Sesi Dua Tapi Ngomong-ngomong Bapak Ada Waktu Enggak Ini Kalau Di Hari Apa Hari ini Juga Sekarang Iya Sekarang Ada Boleh Atau Memang Boleh Kalau Dihigitkan Kalau Dihigitkan oleh Pemirsa Boleh Oh Ya Boleh Satu Orang Bilang Sambung Lagi Biasanya Nanti Jam istirahat Itu kan Jam 12 Pada Jam makan Pada Ngikut Nih Kalau Sekarang Jam 11 Sampai Jam 12 Sekarang 11 53 Pas jam Istirahat Pada Rame lagi Berarti Saya kasih Waktu Bapak Istirahat Dulu Sebentar 5 Menit Nanti Kita Lanjutkan Lagi Boleh Apa Ya Siap Siap Sudah Ini 52 Menit Masih Ada Bisa Closing Sekitar 3 Menitan Bapak Bisa Closing Dulu Untuk Sesi Satu Baik Closing Saya Tentang Sesi Satu Bahwa Kita Hidup Manusia Itu Sangat Misteri Sangat Misteri Apapun Yang kita Rencanakan Dan Rekayasa Sejak Awal Itu Dapat Berubah Dan Perubahan Itu Bisa Terjadi Mendadak Bisa Terjadi Karena Proses Bisa Terjadi Karena Faktor Masa Namun Sebagai Manusia Sejati Harus Mempersiapkan Diri Atas Segala Perubahan Yang Terjadi Dalam Hidup Itu Dan Jangan Pernah Takut Atas Segala Perubahan Itu Karena Yakinlah Apapun Keyakinan Kita Dan Agama Dan Kepercayaan Kita Bahwa Sang Tuhan Yang Ilahi Itu Ada Beserta Dengan Kita Iya Luar Biasa Lagi Pak Keren Dan Akhirnya Kesimpulan Saya Untuk Sesi Satu Ini Adalah Marilah Kita Menjadi Manusia Yang Resiliensi Resiliensi Ya Resiliensi Itu Dimana Kita Dalam Posisi Keadaan Stabil Kemudian Tiba-tiba Drop Jatuh Dengan Segala Jenis Bagamnya Macamnya Apakah Ekonomi Mudaya Rumah Tanggal Dan Lain Sebagainya Kesehatan Apa saja Tetapi Ingat Dia Harus Bangkit Lagi Naik Grafiknya Ke Atas Dan Kemudian Kita Sampai Pada Puncak Resiliensi Itu Artinya Apa Kita Jauh Lebih Baik Daripada Itu Resiliensi Oke Bagus sekali Resiliensi Kata-kata Baru Buat Saya Terima kasih Pembelajarannya Dari Jatuh Ke titik Nol Bahkan Ke titik Nadir Bangkit Kembali Melampaui Titik Batas Yang Dari Awal Resiliensi Jadi Kalau Kita Pesawat Tempur Itu Namanya Overlap Sampai Ke titik Nol Dan Muter Lagi Naik Ke Atas Muter Luar Lebih tinggi Lebih tinggi Hidupmu Akan dimuliakan Ketika kamu bisa menerima Kehidupan Dan kehidupan itu Harus dijalani Dan ternyata Membina yang lainnya Nah ini sesi 2 lah ya Nanti Membina Lain selain diri kita Di babak 1 ini Kita bicara tentang diri kita Pengalaman hidup Nanti di babak 2 Adalah sesi Mencerahkan orang lain Membuat orang lain Mengangkat orang lain Dan itu akan Mengangkat kita Ke atas Sesi 2 itu Sesi 2 sebagai Keluja saja Orang buta Menjadi mata Bagi orang buta Nah ini benar Yes benar-benar Orang buta Menjadi mata Buat orang buta Ya nanti mungkin Saya juga Di November pak Mau undang Sang ibu lah ya Boleh lah ya Ibu silpa Siap Siap Jadi kita mau dengerin Kisahnya secara Komplit Jangan Mendengar dari Satu sisi Saja Mau di konfirmasi ya Su Dikonfirmasi Tapi jangan janjian loh Jangan janjian Dia kagak dengar Dia kagak dengar Ya gak apa-apa Mungkin nanti di November Saya undang khusus Siap Siap Oke pak Silahkan istirahat Siap Terima kasih Saya Saya Bidu kopi dulu Boleh Boleh Terima kasih Terima kasih Nama budaya Atau biar enak pak Biar sama-sama enak Karena kita Joinan nih Istilahnya Jadi bapak Jangan bisa nanti Ada followernya Bapak nonton Dan bisa kerekam Yang sesi satu Saya yang nge-save Sesi satu Saya yang host Nanti sesi dua Bapak yang di atas Ya naiklah Bapak ke atas Saya yang kebapak Bawah pak Saya yang siap Menengahkan jadi murid Oh jangan Jangan suruh Instagram itu Instagram Biar bisa di-save Di tempat bapak Maksudnya Tapi kalau dikasih ya Ya jadi kita Ada ganti-gantian Nah saat saya di atas Nanti saat bapak Yang naik ke atas Saya yang siap belajar Suhu aja lah Gak apa-apa Ya Oke Terima kasih Sambil Sambil istirahat Jangan lupa Para pemistra Boleh ya Suhu ya Subscribe channel youtube Ritson Oh ya harus Harus ya Nanti juga Itu di video yang tadi Saya bikin Ada alamatnya Yayasan bapak Sama nomor lepon Segala macam Siap Udah di-share Buat semua Kita nanti Kunjungan Langsung live Kalau ini kan live Lewat SBB Siap Terima kasih Terima kasih Selamat siang Tunggu 5 menit lagi Dari sekarang Tunggu 5 menit lagi